Hai semua, kembali lagi di channel Youtube Bidan Isna Di video kali ini kita akan bahas sudah pembukaan 8, ibu hamilnya sudah pengen ngerjan Tapi kok belum boleh ngerjan sama ibu bidannya? Kenapa ya kira-kira? Simak terus videonya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, aktifkan juga loncengnya Agar kamu gak ketinggalan video terbaru dari aku, terima kasih Sering sekali dialami oleh ibu hamil yang akan melahirkan ketika pembukaannya sudah 8 Itu rasanya sudah pengen banget untuk mengerjan Tapi ibu bidannya pasti bilang, jangan ngerjan dulu ya bu, tunggu pembukaannya sampai 10 Kadang-kadang ibu hamil memang gak kuat lagi, memang sudah ada dorongan untuk mengerjan Sudah rasanya itu pengen ngerjan sendiri seperti itu Tapi ternyata harus diampet dulu, harus ditahan dulu, gak boleh mengerjan Ketika ibu hamil dalam fase persalinan, pembukaannya 1 sampai 10 ya Ketika ibu hamil sudah mulai dalam persalinan, pembukaannya itu sudah 8 Memang sudah ada dorongan untuk mengerjan, rasanya itu sudah pengen ngerjan Sudah kadang-kadang sudah gak tertahan pengen ngerjan sendiri seperti itu Nah tapi memang belum boleh mengerjan dulu Karena pembukaan dalam persalinan itu sampai pembukaan 10 Artinya jika sudah pembukaan 10, maka sudah tidak ada penghalang lagi Kepala janin ini sudah benar-benar pas dengan jalan lahir kita Kalau pembukaannya itu masih 8, ini masih ada penghalang 2 cm Di bagian kanan dan di kiri biasanya itu masih ada Gampangannya kita ibaratkan kayak rolling door ya Nah rolling door ini ketika sudah pembukaan 8, dia sudah membuka lebih lebar lagi Nah jadi pembukaannya itu antara segini ya Kalau misalkan pembukaan 8 Tapi si rolling doornya ini belum kebuka semuanya Kita bayangkan kepala janin ini ukurannya seluas rolling door ini Misalkan pintu ini luasnya 3 meter ya Nah kita bayangkan kepala janinnya itu juga 3 meter Mungkin memang bagian ujungnya, ujung kepalanya itu dia sudah bisa lewat Tapi bagian tengah kepalanya ini belum bisa lewat Nah kalau sudah kebuka semuanya, ini pintunya ini sudah kebuka semuanya Maka sudah pas, kepala janin itu sudah pas bisa lewat di situ Kalau ibu hamil pembukaan 8, ini sudah mulai mengejan-ngejan Sedangkan bagian sisi kanan, sisi kirinya itu masih ada Ini bisa menimbulkan bengkak di area porsionya ini Area pintunya ini bisa bengkak Nah kalau sudah bengkak, justru malah memperlama pembukaannya Yang tadinya harusnya pembukaan 8 ke pembukaan 10 itu kurang dari 2 jam Kalau sudah bengkak, maka pembukaannya akan lebih lama Kadang-kadang bisa juga persalinannya jadi macer Karena pembukaannya ini gagal, mentok di pembukaan 8 saja, nggak bisa bertambah-tambah Resikonya kalau ibu memang benar-benar mengejan saat pembukaan 8 Bisa terjadi robekan porsio atau robekan mulut rahim ini Kalau terjadi robekan di area porsio ini menyebabkan perdarahan dan perdarahannya itu lebih banyak Kalau robekannya itu ada di vagina, tentunya mudah sekali untuk dijahit Kalau robekannya itu ada di porsio di atas ini, nah ini sulit sekali dijahit Pembukaannya itu sudah 10, pembukaannya itu sudah habis, porsionya itu sudah habis semuanya ya Kita bayangkan aja tadi seperti rolling door itu sudah kebuka semuanya Itu kepala janin akan mudah sekali lewatnya Jadi ibu bisa melahirkan dengan lancar Oke terima kasih sudah tonton videonya Jangan lupa untuk klik tombol subscribe, aktifkan juga loncengnya Agar kamu nggak ketinggalan video terbaru dari aku Terima kasih